Oke boy, balik lagi sama gue, Farhan, kali ini gue akan bermain game se-butter boy, gue lupa judulnya A space for the unbound, oke boy, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin agar channel ini lebih berkembang lagi Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dari video-video gue Oke teman-temanku sekalian, ini adalah game pertama gue, teman-teman, bermain game piksel buatan Indonesia Oke teman-temanku sekalian, tanpa berbanyak cincong lagi, kita mulai permainannya, let's go Wow Saat itu, malam tidak sedingin, sang putri bintang selatan sudah melemah dan sang kucing pun khawatir Putri, kau terlihat pucat, apa kau baik-baik saja, miau, kata sang kucing, miau, aw Sang putri menoleh ke langit malam dan berpikir, alright Kalau ini sudah waktunya untuk pergi, meninggalkan dunia What? Jangan bilang ini akan bunuh diri ini, mohon maaf ini Oh tidak What happened, man? Aku punya sesuatu untukmu, teman tersayangku, hadiah perpisahan Akan kutunjukkan padamu Keajaiban terakhirku Ada yang bersinar ditapak tangannya, itulah keajaibannya Sang kucing tertegun, kagum, namun juga menangis Miau, putriku, jangan lakukan itu, aku tak mau berpisah darimu, miau Miau, kata sang kucing Mohon maaf boy Let's go Sang putri hanya tersenyum dan menatap mata sang kucing berlindang air mata Semuanya hanya ingin keajaibanku, tapi kamu lah yang tetap ada di sampingku Terima kasih sudah menjadi temanku Sial, air mataku Aku juga Oh tidak Sang putri meninggoy teman-temanku sekalian What the hell, man? Malam yang begitu hangat dan terang putri bintang selatan yang berjaya pun menjadi debu Oh tidak Dia mataui dong Dan terbang ke langit Namun cahayanya tetap ada di dalam bunga kuning yang cantik ini Tertinggal sendiri sang kucing memeluk erat bunga tersebut Oh tidak Mataui dia boy Oh putri Dia terlalu baik untuk dunia ini Iya kan Jadi bagaimana menurutmu Tuan Asisten Bagus banget ceritamu sangat menyentuh dan aku tak sabar Tahu kelanjutannya Oke dunianya, pertolongannya dan karakternya aku suka semua Tapi aku paling suka sang putri What? Oh, fiuuuh Syukurlah kamu suka Aku agak khawatir dan tidak pede sama sekali Tadinya aku mau buat sang putri berubah menjadi komet saat dia mati Lalu dia akan mengancurkan planet dan melalap melahap semua makhluk yang mengambil keajaibannya Tapi rasanya akhir ceritanya jadi terlalu brutal jadi ku batalkan ide itu Iya, aku pikir itu agak terlalu sadis dan kurang cocok Mohon maaf, kenapa? Eh, ntar gua Gak berfungsi bang Omong-omong kamu dapat ide soal komet dari mana Itu kemarin malam aku merasa sangat gelisah dan khawatir Aku melihat keluar jendela untuk mencari inspirasi dan tiba-tiba ada komet jatuh di langit menyala terang di malam yang gelap Begitu ya, coba aku masih bangun kemarin malam Tapi aku tidak menyangka ceritanya berakhir seperti ini Menyelidikan sekali nasib putri bintang Mau dengar bab terakhirnya Bab terakhir masih ada lagi? Iya, lebih seperti epilog sih Tapi bisa dibilang bab terakhir Aku mau menceritakan kisah tentang petuangan terakhir sang kucing Kucingnya akan Hmm, jangan bilang nih Jangan bilang, boy Kucingnya itu bakal matau nih Pasti nih Dan bunga kuningnya mereka akan Hmm, aneh Hmm, ada apa? Wow, wow, wow Tiba-tiba aku tidak bisa berpikir Pikiranku jadi kosong Padahal sudah di ujung lidah Kenapa, Ning? Hey, bagaimana kalau kita keluar dan menghidup udara segar Mungkin bisa membantu menjelidikan pikiran Hmm, oke Dan selamat datang teman-temanku sekalian Di dalam game Gue lupa, boy Sebentar Gue lupa judulnya Space For the Unbound Oke Kita akan menjadi keluar Untuk jalan pakai arah Pasti tidak bisa Shift Oke, kita keluar Let's go Time Eh, sekarang bagaimana merasa lebih baik Oh, tadi Kita berada di Rongsokan kereta Api teman-teman Buset Hmm Entahlah Kenapa kamu lagi butuh ide Aku tidak tahu Aku takut Memikirkan yang gelap Dan menakutkan Terlalu menakutkan Sampai aku tidak tahu Mau menulis cerita seperti apa Ya, itu namanya butuh ide Buntuh ide Buntuh ide Hei Kamu Hei Mungkin ini saatnya Untuk memakai buku merah ajaib What? Buku merah apa? Buku merah ajaib Kamu lupa soal itu Buku dengan sihir Untuk masuk ke lubuk hati Dalam Mengenyahkan Kegelisahan Oh, iya Buku merah ajaib Benar juga Buku itu sangat berguna Tapi Ada di mana ya Buset Ilang dong bukunya Hmm Aku lupa Di mana menaruhnya Maaf Aku ceroboh banget Iya, tidak apa-apa Cantik Hei Jangan khawatir Aku akan bantu cari Buku merah ajaib itu Oke Teman-teman Kita akan mencari Buku merah ajaib Dan di mana Buku merah itu Mereka berdua itu Kelupaan Naruh di mana Oke Sepertinya Aku menaruhnya Di sekitar sini Coba cari Sesuatu yang berwarna merah Oke Akan kucari Periksa Apa Ini Kenapa Ada yang menempel Halaman dari Majalah video game Di sini Tertulis Tekan kiri Atau kanan Untuk berlari Oke Oke Oh ini Bukunya Ini Bukunya Ini dia Bukunya Interaksi Sesimpel Itu dong Nice Kita kembali Ke sini Bang Ini Hey Ini yang Kamu carikan Buku merah ajaib Kamu menemukannya Baiklah Coba Pakai bukunya Tapi Aku takut Memakainya Sendiri Oh Maukah Kamu Memaduku Tuan Asisten Yang baik Sakit Sakti Dan ajaib Please 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 Aku mohon Please Aku mohon Aku mohon Aku mohon Wah Kalem Oke Akan aku bantu Coba Cari Beritahu Bagaimana Cara Pakainya Aku agak Lupa Saat Kamu Saat Kamu Melihat Itu Kamu Tinggal Buka Bukunya Melihat Itu Melihat Apa Akan Terlihat Bunga Menari Di Atas Kepala Orang Lain Bunga Menari Iya Percaya Itu Kekuatan Buku Merah Ajaib Hanya Tinggal Buka Bukunya Begini Saja Tidak Perlu Menari Atau Membaca Bansa Iya Ayo Cepat Coba Baiklah Ayo Kita Menyahkan Apapun Itu Yang Membuat Muta Dan Untuk Menemukan Bug Terakhir Yang Ingin Kutulis Wow Apa Ini Masuk Wow Kita Masuk Ke Dalam Buku Di Luar Naila Gue Kira Kasim Ternyata Ini Gameplay Si Dodol Oke Kita Troking Aku Takut Aku Sangat Takut Memikirkan Bat Terakhir Ini Dengan Apa Yang Mungkin Kutemukan Aku Takut Untuk Mengetahuinya Apa Yang Ada Di Baliknya Bagaimana Kalau Jadinya Jelek Semua Orang Akan Berpikir Aku Ini Orang Aneh Coba Pikirkan Aku Tidak Pernah Menyesuaikan Apa Apa Sebelumnya Bug Terakhir Ini Apa Aku Akan Bisa Menyesuaikannya Oke Apa Ini Di Mas Ada Kunci Membuka Pintu Apa Oh 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 Jangan Bilang Kuncinya Itu Untuk Membuka Pintu Yang Disana Boy Let's Go Nggak Si Nice Orang Aneh Malam Yang Begitu Hangat Dan Terang Putri Bintang Selatan Yang Bercaya Pun Menjadi Debu Buset Ini Orang Orang Membicarakan Diri Diri Gue Boy Mereka Bilang Gue Itu Aneh Gue Itu Gila Eh Buset Buset Kurang Asem Orang Boy Dan Terbang Ke Langit Namun Cahayanya Tetap Ada Di Dalam Bunga Kuning Yang Cantik Ini Oke Oh Kaget Kaget Kampret Buset Buset Nice Dapat Catatan Aku Punya Ide Mungkin Bisa Berguna Mungkin Kita Kembali Ke Si Anak Kecil Itu Mungkin Halo Ini Dia Kisah Ini Aku Mas Takut Tapi Ini Harus Aku Harus Aku Menulis N B B Misalkah Aku Menyelesaikannya Iya Ini Dia Wow Wow Kita Sudah Berada Di Perdesan Wah Ternyata Kita Sudah Jalan Sejauh Ini Iya Keren Kan Iya Loh Rasanya Seperti Berjalan Di Luar Angkasa Seperti Keluar Dari Badan Sendiri Eh Sepertinya Kita Harus Punya Sebutan Keren Keren Waktu Memakai Buku Buku Merah Ajaib Menurutku Space Dive Terdengar Keren Bagaimana Menurutmu Space Dive Ya Terdengar Keren Dan Informatif Iya Kamu Masuk Kedalam Ruang Di Hatiku Jadi Space Dive Buset Ini Maksudnya Ngombak Atau Gimana Buat Buset Gue Nggak Ngerti Ini Jadi Space Dive Benar Bisa Membantu Ya Sudah Keputuskan Akan Seperti Apa Bab Terakhirnya Oh Wow Kerwin Yang Benar Benar Bintang Baru Bintang Biru Besar Bintang Biru Besar Iya Bintang 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 Besar Itu Memanggil Sang Putri Saat Putri Bintang Selatan Mati Ia Berharap Bisa Pulang Kesana Ketempat Ia Seharusnya Berada Dan Sang Kucing Yang Akan Mengantarnya Kesana Betul Sekali Oh Wow Terdengar Seperti Kisah Petulangan Yang Seru Untuk Digambar Dan Ditulis Masukkan Dari Tuan Asisten Seperti Biasa Sangat Membantu Mohon Maaf Kenapa Entretnya Gak Bekerja Boy Ah Bukan Masalah Kamu Yang Pertama Kali Punya Ide Soal Kisah Putri Bintang Kan Ya Kupikir Karena Ini Cerita Kita Tentang Menulis Bersamakan Kalau Kamu Bila Begitu Ya Sudah Hore Hore Menuju Bab Terakhir Iya Bab Terakhir Apa 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 Ada Lagi Yang Kita Butuhkan Untuk Menyesatkan Kisahnya Ya Kita Harus Perlu Pesawat Luar Angkasa Wait 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 Pesawat Luar Angkasa How Luar Luar Angkasa Mohon Maaf Apa Sejak Kapan Aku Boleh Lihat Dimana Hahaha Aku Sudah Merakitnya Setiap Pulang Sekolah Sejak 3 Minggu Lalu Seharusnya Jadi Kekejutan Untukmu Contoh Saja Aku Membuatnya Di Bengka Super Deseberang Sungai Jadi Kamu Tidak Bisa Menemukannya Kamu Menyebrangi Sungai Sendirian Itu Bahaya Oh Tidak Usah Khawatir Aku Sudah Sering Bolak Balik Dan Masih Baik Baik Sejakan Oh Iya Aku Butuh Sesuatu Yang Penting Untuk Menyesatkan Pesawatnya Sesuatu Dengan Kekuatan Ajaib Yang Bisa Membuatnya Terbang Ke Angkasa Dan Itu Adalah Tentu Saja Tongkat Ajaib Sang Putri Bintang Tapi Ketinggalan Di rumah Eh Buset Oh Ya Apa Boleh Buat Mau Kita Ambil Tidak Aku Tidak Bisa Kesana Sekarang Rumahku Suasanya Tidak Enak Ayahku Dia Kenapa Dengan Ayahnya Hei Jangan Khawatir Tongkat Ajaib Ada Di Kamar Mukan Akanku Ambil Yang Benar Maksudku Kamu Sudah Sangat Banyak Membantu Dan Kalau Seseorang Melihatmu Mereka Akan Mengira Kamu Menerbos Masuk Tidak Usah Khawatir Aku Ini Rincah Seperti Kucing Maaf Ya Jadi Kamu Yang Harus Pergi Serius Deh Jangan Khawatir Aku Akan Membantu Membantu Sebisaku Tapi Berjanjilah Kalau Kamu Tidak Akan Menyebelangi Sungai Sendiri Kita Mulai Ini Bersama Jadi Kita Selesaikan Bersama Oke Iya Kamu Benar Aku Janji Akan Menunggumu Kamu Masih Ingat Kamarku Dimana Ada Di Lantai Dua Tongkat Ajayibnya Seharusnya Di Atas Meja Sebentar Boy Gue Pengen Catat Dulu Soalnya Gue Itu Perlupa Boy Mohon Maaf Lantai Dua Oke Lantai Dua Lantai Dua Lantai Dua Tongkat Oke Kita Lanjutkan Ini Durasi Video Itu Kebanyakan Capsin Boy Mohon Maaf Oh Satu Lagi Kalau Kamu Tersesat Kucingku Boss Q Akan Menuntunmu Buset Boss Q Siap Semoga Berhasil Aku Tunggu Disini Oke Kita Akan Mengambil Tongkat Ajaib Milik Cewek Itu Teman Teman Kamu Tunggu Kamu Tunggu Aku Di Markas Ya Agar Berbahaya Berjalan 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 Disini Kamu Bener Tapi Udaranya Segar Disini Mungkin Bisa Memberi Inspirasi Untuk Bagus Terakhir Oke Tapi Jangan Lama Lama Ya Oke Oh Satu Lagi Tadi Kamu Belang Itu Tahu Jangan Khawatir Akanku Akan Aku Akan Kembali Secepatnya Bukan Bukan Itu Aku Mau Belah Sesuatu Yang Lain Apa Itu Terima kasih Untuk Segalanya Kamu Adalah Asisten Terbaik Terbaik Yang Pernah Kupunya Tidak Peruk Melodramatis Begitulah Aku Akan Segera Kembali Kucing Oke Kita Ikuti Kucing Itu Bang Oke Oke Cukup Jauh Bang Ternyata Bang Oke Ayo 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 Kok Kesini Lagi Bang Mohon Maaf Ketempat KRL Kita Ikuti Kucing Ini Bang Oke Buset Jauh Pula Bang Kesini Buset Jauh Juga Bang Oke Kita Talking Hey Pelan Pelan Bos Jalan Ini Sudah Kacau Tahu Mau Aku Hajar Mobil Keren Itu Hah Eh Buset Itu Perman Kampung Boy Oke Eh Selah Kocak Sini Oke Amput Ini Dimana Boy Rumah Si Cew Itu Boy Goreng Goreng Cimo Goreng Guri Guri Nyo Cimo Cimo Enak Air Dibel Cimo Nya Yang Gampang 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 Lagi Buka Bang Oke Amput Jauh Pula Boy Rumahnya Boy Lihat Komen Kehancuran Yang Agung Sudah Melangit Bintang Bintang Abad Cot Jangan 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 Bilang Kita Di rumah Ini Di Sekitar Sini Bang Oke 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 Cukup Jauh Juga Bang Cukup Jauh Baudut Abadut Clown WC Come Come Jauh Juga Boy Ampun 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 Kita Kesini Bang Oke Disini Ada Orang Yang Membaca Koran Ada Pak Hansik Juga Oke Oh Ini Oh Kita Masuk Kesekolahan Eh Kesini Kesini Seharusnya Rumahnya Ada Di Sekitar Sini Waduh Ada Orang Oh Ini Rumahnya Halo Budewi Mau Pergi Rapat Juga Pergi Sama Sama Yuk Ayo Oh Anak Ibu Itu Tidak Ikut Tidak Ada Apa Ada Masalah Anakku Belakangan Ini Dia Takut Sekali Pergi Ke Sekolah Dan Suamiku Hubungan Dengan Bosnya Tidak Begitu Baik Dia Juga Stres Memikirkan Uang Yang Harus Kami Pinjam Untuk Menyekolahkan Nirmala Dan Dia Melampiaskan Pada Nirmala Oh Jadi Bocah Itu Bernama Nirmala Jadi Si Nirmala Itu Adalah Korban Penyiksaan Dari Bapaknya Sendiri Karena Bapaknya Sendiri Sukses Karena Bapaknya Si Nirmala Itu Sukses Karena Bosnya Sendiri Oke Begitu Hari ini Dia Mengunci Dirinya Di kamar Dan Tidak Mau Menemui Kami Tuhan Aku Bingung Sekali Astaga Aku Terus Perhatin Mendengarnya Kenapa Kenapa Takut Pergi Sekolah Entahlah Aku Ingin Membicirakan Ini Semua Dengan Mereka Tapi Tidak Tahu Harus Bilang Apa Bagaimana Kalau Kita Jalan Sekarang Dan Membicirakannya Sampai Berjalan Ia 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 Ide Bagus Terima Kasih Jangan Cemas Sisakan Saja Padaku Itu Gunanya Tetangga Kan Itulah Boy Gunanya Tetangga Yang Baik Ketika Tetangganya Sendiri Ya Bagitulah Boy Ini Adalah Tetangga Yang Baik Boy Tetangga Yang Baik Itu Selalu Membantu Dan Mendengarkan Cerita Ketika Tetangganya Di Sebelah Rumahnya Itu Ada Mas Ini Ma Boy Ada Tetangga Yang Beli Mobil Sirik Oke Kita Akan Menaik Ke Mereka Sudah Pergi Ini Kesempatanku Let's Go Let's Go Let's Go Let's Let's Go Ini Pasti Rumahnya Iya Ini Eh Buset Itu Kucing Itu Kucing Kok Bisa Naik Boy Mohon Maaf Gerbang Terkunci Tapi Sepertinya Ayahnya Ada Di Dalam Bahaya Kalau Mas Lovin Terdepan Mungkin Akan Lebih Mudah Kalau Aku Pura Pura Mau Menjenguk Menjenguk Tapi Aku Tidak Bisa Biarkan Ayahnya Tahu Kalau Dia Kabut Dari Rumah Dan Juga Dia Bisa Mengira Kalau Aku Ini Anak SMA Aneh Yang Suka Menguntir Anak Kecil Semuanya Berbahaya Tapi Aku Harus Mengambil Tongkat Ajaib Itu Untuknya Apa Yang Harus Aku Lakukan Kucing Hei Sudah Berapa Lama Kamu Di Ada Di Atas Sana Oh Iya Jendela Di Lantai 2 Itu Pasti Langsung Menuju Kamat Nah Macam Mana Boy Gua Bisa Naik Ke Genteng Macam Mana By the Way Oh Inikah Mungkin Aku Bisa Ke Lantai 2 Lewat Tembok Ini Tapi Tembok Ini Sendiri Terlalu Tinggi Untukku Andaikan Ada Sesuatu Yang Bisa Kupakai Untuk Memanjatnya Kita Cari Tangga Boy Cari Tangga Cari Tangga Ada Kegiatan Warga Kita Cari Tangga Tangga By the Way Tangga 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 Dimana Tangga Boy Kita Balik Lagi kah Maybe Pahansip Punya Oh Ini Mengira Si Karakter Kita Tersebut Makan Sesuatu Yang Aneh Boy Seperti Kecubung Jangan Jangan Aneh Aneh Tidak Ada Yang Menyentuh Tangga Itu Tidak Lah Kau Lihat Aku Sedang Sibuk Andaikan Aku Bisa Tidur Sebentar Sial Padahal Aku Bisa Pakai Tangga Ini Untuk Kempat Tim Malah Apa Ada Yang Lain Yang Bisa Kugunakan Hukum Mera Ajaib Bisakah Kugunakan Sekarang Space Dive Paham Sib Ngantuknya Bergarang Untuk Melihat Komet Semangat Membuatku Jadi Begini Aku Bisa Tetap Bangun Dengan Menyibukkan Diri Tapi Sekarang Rasanya Aku Ingin Tidur Selam Jangan Bilang Dia Mau Mat Toy Boy Tapi Aku Tidak Bisa Tidur Sekarang Tidak Sebelum Menghentikan Suara Dering Yang Nyering Itu Tidak Sebelum Mematikan Lampu Yang Terang Itu Dan Tentu Saja Tidak Tanpa Menengarkan Musik Keroncong Favorit Untuk Menghilangkan Stress Aku Hanya Ingin Tidur Kita Matikan Wah Bunga Mekarnya Kira Kira Apa Yang Akan Terjadi Semuanya Mekar Ya Nice Perfect Tidak Dimatikan Jam Yang Aneh Buset Pemutar Kaset Slot Kosong Musik Apa Yang Harus Diputar Musik Keroncong Siap Oke Ada Tongkat Apa Aku Harus Pakai Kerasan Jangan Jangan Oh Mungkin Aja Boy Tongkatnya Itu Untuk Memukul Jam Ini Bang Kita Coba Mampus Nice Musik Keroncong Oke Kosong Dong By the Way Dimana Musik Keroncong Ya Bang Musik Keroncong Dimana Bang Musik Keroncong Bang Dimana Bang Inikah Tutup Oke Mantap Kali Tinggal Kita Cari Musik Keroncong Dimana Bang Gak Ada Bang Gue Harus Cari Kemana Ini Dimana Bang Musik Keroncong Bang Dimana Bang Ampun Kok Gak Ada Bang Ampun Oke Boy Mungkin Untuk Episode Kali Ini Cukup Sampai Disini Di Next Episode Kita Harus Mencarikan Satu Kaset Yaitu Kaset Musik Keroncong Jadi Dukung Terus Channel Ini Sampai 2000 Subscriber Dengan Cara Like Subscribe Comment Dan Share Sebanyak Mungkin Agar Channel Ini Lebih Berkembang Dan Jangan Nunggu Follow Akun Ikki Gue Erfarhan Andes Samputra No 2 12 Dan Jangan Nunggu Follow Akun TikTok Gue Erfrae With Farhan Ciao Wassalamualaikum Intro Intro